Intro Mari bergabung dalam kotbah minggu setiap hari minggu pukul 7.30 pagi waktu Indonesia bagian barat di Youtube Paul Karo Karo Saksikan mesbah terang setiap hari Rabu dan Jumat pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian barat di Youtube Paul Karo Karo Bagi saudara-saudari yang diberkati dengan channel ini dan ingin memberikan persembahan Dapat diberikan ke rekening Bank Gereja GBI Kapitol melalui QR Code BCA Mobile Salam saudaraku Pasti anda dibangun, dikuatkan, diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan Bolehkah saya bertanya kepada anda, kapankah sebenarnya anda goya dalam menghadapi hidup ini? Ada beberapa poin yang saya mau sampaikan bahwa Kita harus tetap teguh, jangan goya Dalam kesempatan ini saya mau berbagi, mau share kebenaran firman Tuhan Yang membuat kita tetap teguh adalah firman Tuhan Kenapa ada banyak goya orang karena tidak punya pegangan Tapi pada waktu anda Ada pegangan Ada firman Tuhan Yang ada dalam hati anda Itu akan membuat anda kuat Ada seseorang yang bercerita kepada saya pada waktu dia sekolah Dia ada banyak pergumulan, persoalan Tapi dia bilang begini apa yang membuat saya kuat Karena saya selalu ketika ada masalah Kalau ada retret saya ikut retret Dan dia bilang lewat kebenaran firman Tuhan Yang disampaikan oleh kakak pembimbing itu Firman itu menguatkan saya Saya pulang Itu mantap Nggak goyah begitu Jadi sebenarnya kalau kita punya pegangan Dalam hidup kita Kita nggak gampang goyah Tetap teguh Tetap teguh Kalau kita Merenungkan firman Tuhan Membaca firman Tuhan Dan melakukannya Kita akan menjadi teguh Nggak gampang goyah Karena Firman itu yang menguatkan meneguhkan kita Tapi kalau seandainya anda tidak punya pegangan Maka anda akan goyah gitu Pada waktu anda tidak punya pegangan Maka anda akan goyah Sama halnya Pada waktu seseorang mengalami sakit penyakit Dia belum bisa berjalan ke kamar mandi Maka dia harus dituntun Karena masih goyah gitu Tapi ketika ada pegangan misalnya Ada orang yang menuntun Anak misalnya bisa menuntun Anak misalnya bisa menuntun Atau suami Atau menantu menuntun Itu Nggak goyah gitu Tapi Kalau kita Nggak punya pegangan goyah Nah mari kita melihat firman Tuhan Yang saya mau sampaikan adalah Di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-19 Dengan demikian kami makin Diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi Itu bagian A Dari 2 Petrus 1 ayat yang ke-19 Jadi ternyata yang membuat kita teguh itu adalah firman Tuhan Jadi kalau ada hamba Tuhan Yang menyampaikan firman Tuhan anda fokus Jangan sampai anda pada waktu lagi badah Lihat HP Culang cileng Karena kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini Pada waktu Kita merenungkan firman Pada waktu kita membaca Merenungkan dan melakukannya Itu yang membuat kita teguh Nggak goyah gitu Saya mau tanya Bapak ibu saudara kekasih Tuhan Ada berapa ayat Yang anda sudah hafal Ya mungkin ada berkata ya Pak Ya cuma satu Itu pun kadang-kadang ingat Kadang-kadang enggak gitu Ya ingat pada waktu kapan Ya pada waktu ada masalah Ingat Dasarnya doanya itu mantap Ya itu nangisnya itu air mata keluar Sampai lehon no hejo keluar Artinya lehon no hejo itu artinya apa Itu ingus keluar Yang hijau begitu Tapi sering sekali firman Tuhan ini Berlalu begitu saja Karena pada waktu kita mengalami Suka cita tenang Jadi nggak ada masalah Ya udahlah buat apa firman Tapi justru Pada waktu kita Merenungkan firman Tuhan Melakukannya Kita akan menjadi kuat Diteguhkan Oleh firman Tuhan Yang disampaikan oleh para nabi Yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan Jadi yang pertama Yang membuat kita Teguh Tidak gampang goyang Adalah firman Tuhan Kapan kah anda membaca firman Tuhan Kapan kah anda merenungkan firman Tuhan Merenungkan firman Tuhan itu Kalau kita belajar dari Daud Maka pagi-pagi Dia bangun pagi Merenungkan firman Tuhan Sama halnya dengan kita Kalau misalnya kita pagi-pagi Datang merenungkan firman Tuhan Lalu kita baca Pelajari Nah itu akan meneguhkan kita Sepanjang hari itu Ada tuntunan Ada firman Tuhan Membuat kita Tidak gampang goyang Lalu yang kedua Yang membuat kita teguh Ini perhatikan baik Yang kedua Yang membuat kita teguh Tidak gampang goyang Goyah adalah Karena mata kita tertuju kepada Tuhan Karena pada waktu mata kita tertuju kepada Tuhan Kita akan melihat bahwa Segala persoalan kita Segala pergumulan kita Segala masalah kita itu Dapat diselesaikan bersama dengan Tuhan Tapi kalau anda misalnya Pandangannya terus kepada masalah Pandangannya terus kepada pergumulan Pandangannya terus kepada Masalah yang bertubi-tubi Itu yang membuat anda goyang Tetapi ketika anda Pandangannya tertuju kepada Tuhan Maka itu yang membuat anda akan menjadi kuat Karena tahu persis Bahwa Tuhan yang anda sembah Tuhan yang anda agungkan itu Mampu Menyelesaikan masalah anda Mampu Memberikan jalan keluar Karena di dalam Tuhan Tidak pernah ada jalan buntu Ya pada saat-saat Dimana anda mengalami pergumulan Keluarga tidak bisa menolong Misalnya begini Gak usah jauh-jauh Beberapa waktu yang lalu Ada yang cerita sama saya Pak Saya kok gak bisa tidur ya Tapi orang-orang yang bersama dengan saya Dia ngorok Dia tidur Bikin pulau di bantal Ngacai maksudnya Tapi kalau anda misalnya Pasrah ada persoalan Pergumulan Kan firman Tuhan bilang Serahkalah segala kekhawatiranmu Kepada Tuhan Karena dia yang memelihara kamu Kalau kita sudah serahkan Jangan khawatir lagi Nah jadi pandangan kita Tertuju kepada Tuhan Bukan kepada masalah Bukan kepada pergumulan Yang masalah tetap ada Ya lalu bagaimana pak Mungkin anda berkata Bagaimana pak Kalau ya kan saya ada masalah Masa saya Gak peduli dengan masalah saya Inilah maksud saya gini Ketika ada masalah Anda berdoa Berserah datang kepada Tuhan Lalu ketika anda berserah Datang kepada Tuhan Itu bagian Tuhan yang menyelesaikan Bagian anda Adalah bekerja berdoa Melakukan dan selebihnya Tuhan yang tolong Nih begini nih Kalau seandainya anda berdoa Kepada Tuhan Dia menjawab anda Maka itu berarti bahwa Tuhan tahu kemampuan anda Tapi kalau seandainya Iya dengar Dengar Kalau seandainya anda berdoa Lalu Tuhan belum jawab Itu berarti bahwa Dia tahu bahwa anda itu sanggup Apa bedanya dengan orang tua Pada waktu kita Tahu bahwa anak kita itu sanggup Dia mampu Ya kita gak perlu tolong Karena dia mampu Karena dia sanggup Sering sekali seperti itu Pada waktu kita Berdoa kepada Tuhan Belum dijawab Karena dia tahu bahwa Kita itu mampu melewati Lalu Hal yang sangat penting Yang saya mau sampaikan Begini Sering pada waktu kita berdoa Maunya kita Doa kita Dijawab Seperti yang kita mau Tapi Tuhan konsepnya gak begitu Ada kalanya Tuhan Mendengarkan kita Memang setiap jawaban itu Memang setiap doa kita Dijawab oleh Tuhan Iya Sekarang Cepat Tapi ada kalanya Proses gitu Jadi pada waktu Proses itu ada Dan Tuhan mau Dan dia ingin Supaya kita dewasa Dalam menghadapi Masalah itu Jangan sampai Misalnya Ketika masalah Belum selesai Kita belum apa-apa Udah Gak bersemangat Gak bergeirah Tapi pada waktu Kita berdoa Kepada Tuhan Tuhan sudah menjawab Tapi sering sekali Jawabannya itu Tidak seperti Maunya kita Nah bener kan Kadang-kadang kita Sob Di sebelah Anda Ngomong di sebelah Oh iya bener gitu Tapi pada waktu Anda Mendoakan itu Sesuatu Dan Tuhan Mendengar Persoalan Pergumulan Anda Maka Tuhan Yang dimuliakan Jangan sampai Pada waktu Anda Doanya sudah Dijawab Anda Udah lupa Lagi berdoa Udah lupa Dengan Tuhan Udah lupa Baca firman Tuhan Jadi yang kedua Apa yang membuat Kita Tidak goyah Adalah Pada Waktu kita Pandangan kita Tertuju Kepada Tuhan Masmur 16 8 Aku senantiasa Memandang Kepada Tuhan Karena Ia berdiri Di sebelah Kananku Aku Tidak goyah Aku senantiasa Memandang Kepada Tuhan Dan Dia berdiri Sebelah Kananku Maka Aku Tidak goyah Jadi Ternyata Pada Waktu Kita Pandangan Kita Tertuju Kepada Tuhan Itu Yang Membuat Kita Tidak Goya Itu Yang Membuat Kita Teguh Nah Selama Ini Anda Pandangannya Kemana Tapi Kalau Pandangan Anda Kepada Tuhan Sesuai Dengan Firman Ini Anda Tidak 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 Anda Berada Dalam Lembah Kekelaman Kalau Tuhan Hadir Disitu Anda Tidak Perlu Takut Karena Tuhan Hadir Disitu Di Dalam Masmur 121 Ayat 3 Ia Takkan Membiarkan Kakimu Goya Penjagamu Tidak Akan Terlelap Jadi Tuhan Tidak Pernah Membiarkan Kita Goya Bahkan Dikatakan Dia Tidak Pernah Terlelap Untuk Menjagai Kita Wow Luar Biasa Jadi Mari Kekasih Tuhan Jangan Pernah Goya Tetap Teguh Di Dalam Tuhan Tuhan Yesus Memberkati Amin